hai oke guys welcome back to boseman channel dan ya kalian go main game get of Mobius baru rilis tadi pagi dan ini game dirilis oleh Goblin Gamer guys Hai jadi ini aku masih download dan dan ya ukurannya cukup kecil dan ini gamenya berbasis multiplayer sampai empat orang guys yang bisa main solo atau bisa main multiplayer itu tergantung cara bermain kalian ada news ya ini ada tulisan newsnya itu first launching guys so entah kalian bisa dapet hadiah atau enggak itu tergantung dari Goblin gamernya guys ya kita langsung back dan kita langsung link start aja dalam dingan ya langsung start dan gua bakal pakai Google Oke kita masuk dan ya ini cerita awalnya cerita awalnya dari get of Mobius it always comes it happy ending once the problem ya guys jadi gua bakal nge-skip untuk bagian storynya aja kayaknya soalnya ini terlalu panjang kayaknya soalnya aku dulu udah pernah main tapi masih dalam bentuk belum rilis di Android apa belum rilis di Playstore nah kita disuguhi oleh perempuan namanya Alice dan ya type your nickname seperti biasa Bang Erpan aku pinjam namamu Bang Erpan BJ Kers nice nice bisa bisa menemukan saya coba nama paling hoki guys dan disini kita disuruh milih dua orang milih salah satu dari dua orang ini ya yang cowok ini apa Slayer of secahian lebih seluruh nah dosnya Mori avestrier atau agresif player tipe penyerangan berarti ya dan yang kedua ini cewek ini berarti dia berarti harus tipe support ya kayak bener beginner or supportive player ya karena gua ngomong ngode gua milih ini kayaknya mulai cowok ya gini aja kayaknya heavy made di rumah ya main Yes Oke that's blablabla dan ya sekali lagi gua ucapin untuk welcome back to get of Mobius yang udah rilis di Playstore mission start dan ya grafiknya disini cukup bagus guys grafiknya cukup bagus ya aku medium kayaknya nih aku medium kok nggak salah inget tadi waktu ah ininya recommended itu kayak medium entah kita bisa jadiin Hai atau enggak ya dan sistem gameplaynya cukup menarik ya karena bisa lompat bisa ngedas ini hampir sama kayak Genshin Impact versi smoothnya versi-versi rendahnya lah dan ya ini kakir kita tadi kayaknya ya ini jatuh ini sungguh sangat pesona sekali itu grupannya kita Bos oh my head iya kepalamu kenapa bos ya guys jadi ini aku atau ini kakir ini bisa jadi kakir kita atau enggak ya yang tudung merah ini di bawah senapan senapan keren anjir dan oke nih kita di sungguh mana Oh ibu oh jadi apa ya kayak mapnya itu enggak terlalu luas guys tapi cukup cukup luas ya untuk game seukuran berapa ratus MB doang ya oke kita ngelawan ini goblin kenapa kok goblinnya kayak ada datanya masih ada gitu masih ada garis-garis datanya belum sempurna emang guys tapi apa-apa emang kayak gitu ya aku dulu perasaan agak mulus kayak dulu waktu masih dalam koa pp ah ini syahat ya tak Jack Oh bukan kayak gitu ya Jack sama ya ini bosnya guys bosnya bawa sabit goblin bawa sabit iya sih game ro2 ngomong siapapun yang bawa sabit itu kawai ini kakawai anjir ah sip ini kalian bisa mencet tombol tembaknya atau bisa neken guys jadi ada dua pilihan kalau misalkan ngetep-ngetep gitu bisa banyak jadi kita bisa beda tempat dan kalau misalkan bisa apa neken itu berarti diwis kayak pelurian itu bisa siup-siup-siup oke ada peti bener-bener kayak Genshin Impact versi smooth oke kita toleh-toloh dulu kali aja ada peti lagi instead adjust yes sir isinya apa isinya apa isinya apa hero with gitu ya Oh enggak bikin komplit nice dan ya kayaknya ini apa ya kayak itu keber mata tadi aku belum tahu ya dan ini combat tutorial udah selesai David Orang minum dan ya dapet 10 gem sama banyak-banyak gem tadi ya oke tadi itu equip kita disuruh masang gear guys disuruh masang apa peralatan jadi loadingnya kenapa lama sekali ini inginnya atau Indie homo lah pasang aja dan equip nambah teks besar 25 ya aku masih mempelajari aja ya guys soalnya nih masih baru juga dulu aku main ini soalnya masih bahasanya masih Inggris tapi belum kayak gini maksudnya belum sebut dulu cara bahasanya aja aku bingung nah disuruh upgrade senjata dan oke upgrade harganya murah banget ya oke disuruh upgrade skill juga 200 harganya nggak lupa sama pakai batang apa batang pohon yukernya Yes ya kaken ini ada kacanya nggak ya ada kacanya ibu kok ngasalah tapi kacanya mas jatah kok ngasalah cuma senjata sama skill oke lemot sekali ini kenapa tolong ah oke ini ada skill trinya guys dan kita disuruh ngapain tadi HP let's try Saman ya ada gacanya bener salah aku aku kira aku salah game tetap bisa Saman oke dan ini kita nunggu loading ini loading loading tutorial melahan bangke bangke hyung hyung Oke nol kayaknya murah juga nol awal-awal oleh bos oke buku silver berarti dapet apa yang tiga gitu selek tuh Oke dapet natural blessing ya buat ngeheal ngeheal lumayan lah nah ini hadiah login ada banyak guys jadi kalian harus main guys untuk tampilan ini ya tampilan gengnya sendiri cukup menarik sih ya juga terlalu ribet terlalu kuat simpel dan nyawin mes ya wajah sekali guys ini Oke aku dapet apaan nih buat mk2 apaan tuh jemok kayak kupingnya Frankenstein ya coba sih lihat oke astaga beneran dong sempak sempak eh ya langsung kita mulai aja kayak langsung kita story mendingan Oke kita story dan story stage 2 normal kita harus start wah ini guys kalian bisa milih ini banyak sistem permainannya jadi kayak ada quick match crash room join room sama solo aku milih crash room tapi nggak usah ini langsung masuk aja langsung kita mission start dan ya oke kalian bisa minder pakai cara lompat guys kita coba ya coba ini yang musuh yang agak-agak gil ya oke iya kayaknya bisa sambil lompat ini kita coba sih bener bisa jumping shot siap bisa jump shot oke akan bener juga kalian bisa manfaatin ini oke guys kita batang-batang tangkainya tiang-tiang ini guys pilar-pilar buat menghindari serangannya si perencet-perencet ini oke kita kemana kita kemana kemana oke nice nice wow nah bener bisa dihindari guys kalau misalkan lompat-lompat kayak gini aduh enak lagi tapi aku punya ini kok skill blazing nature nice dan ya aku masih nggak tahu ini kostumnya kayak gimana dari dulu aku main ini cuma sekali doang dan ya nggak 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 sampai pro jadi kayak cuma senang-senang doang jadi aku pengen tahu ada gacanya atau enggak dulu so kayaknya ada deh kostum nggak mungkin kita sepanjang hidup kita main game ini nggak ada kostum atau event kostum nggak mungkin kayaknya nggak mungkin pakai baju kemeja ini kayak gini doang oke nice apaan anjir golden egg oh meteor telor ini game apa sebenernya gila kok kayak gini tapi bagus sih menarik sih oke ini bosnya bosnya sih golem golem bunderin ya aduh cuma golem biasa jadi gede doang tuh f**k man kita tembak siup 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 hmm mam nih selur bus alah jemret weh darah aku langsung gelom ratus bos nah misi komplit ya cukup 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 susah ini kayaknya bosnya dan tampilan ini visualnya cukup bagus guys kalau kalian lihat loh cukup detail sih umur tuh soalnya tanahnya retakannya tuh ada rumputnya ada dan bayangan juga ada kecetan depannya ya kalau itu enggak terpenting untuk RPG ya jika misal ini kayak kok kamu main sama temen kalian juga bisa omong Solo juga bisa itu tergantung kalian dulu cari mencari subscribe like and comment video kali ini dan ya jangan lupa bunyikan tombol padurung ya guys jadi hari ketemu semesta mata sita mataone chone